Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekan bagaimana kita menggunakan metode regresi linier berganda dengan 4 software sekaligus Stata, Fuse, StatCal, dan SPSS Teman-teman, sekedar informasi seluruh file dalam video ini teman-teman bisa akses bisa download gratis di www.statcoma.com teman-teman menuju website ini dan silakan download nanti seluruh file dan data dalam video ini di bagian regresi linier berganda dengan Stata, Fuse, StatCal, dan SPSS sekedar informasi teman-teman software StatCal sendiri teman-teman bisa download gratis di www.statcal.org teman-teman bisa download di bagian ini jangan lupa teman-teman dibantu subscribe ya oke terima kasih kita langsung saja ke contoh kasus ini contoh kasus ini saya ambil contoh kasus data keuangan ya nah disini teman-teman jadi ada data ya data ini data 5 perusahaan untuk sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 jadi datanya seperti ini ada 5 perusahaan ini singkatannya BTEL EXCL sampai dengan Telkom TLKM jadi teman-teman ada data namanya price clause ini harga saham dari tahun 2014 sampai 2018 ya ada variable ROA dan ROE datanya sudah ada di Excel seperti ini ini data yang akan kita olah nah disini kita tetapkan price clause atau harga saham sebagai Y-nya variable dependent yang dipengaruhi sementara ROA dan ROE ini variable independent atau X ada X1 ada X2 jadi disini variable X-nya ada 2 X1 sama X2 ROA, ROE sementara variable dependent-nya atau tak bebasnya ada 1 price clause teman-teman saya mulai meng-input datanya menggunakan stata terlebih dahulu oke kita gunakan stata terlebih dahulu ini saya jalankan stata-nya oke nah muncul seperti ini teman-teman kemudian kita input datanya pilih data data editor kita pilih namanya data data edit bisa? data browse bisa tapi saya memilih data edit dulu ya kita klik data edit oke seperti ini teman-teman sekarang tinggal kita copy datanya yang ini judulnya tidak perlu ikut ya cukup angkanya saja kita copy kemudian kita pindahkan disini paste oke disini muncul langsung namanya var 1 var 2 var 3 kita beri nama yang bagus oke kita pertama pilih klik ini nah ini muncul nih name var 1 kita ubah jangan var 1 kita ketik harga saham oke untuk yang kedua kita ganti disini menjadi roa oke untuk var yang ketiga disini kita ganti dengan roe oke teman-teman kita sudah berhasil meng-input data di statkali ini bisa kita kecilkan kita lihat yang ada 2 jendela ya kita lihat jendela yang ini nah kita disini sudah ada harga saham roa sama roe artinya kita sudah berhasil meng-input data di stata sekarang kita coba meng-input data di SPSS kita jalankan terlebih dahulu SPSS nya oke kita tunggu dulu ini SPSS tinggal kita copy lagi datanya disini kita pindahkan ke SPSS paste kemudian kita beri nama disini harga saham roa roe di variable view oke kita sudah berhasil meng-input data di SPSS sekarang kita mau meng-input data di Fuse nah kalau mau meng-input data di Fuse saya copy dulu datanya ini saya copy kemudian saya buat disini misalkan saya buat new namanya text document oke kita buat data data untuk Fuse oke text document tadi kita klik dua kali nah disini teman-teman untuk Fuse sendiri kita copy data dari sini ini kita copy ya kita copy kemudian kita pindahkan disini data untuk Fuse nah teman-teman seperti ini datanya oke sekarang kita pilih file kemudian save oke seperti ini ya kemudian kita close nah sekarang kita jalankan Fuse-nya disini saya menggunakan Fuse versi 10 ya perhatikan bahwa disini jumlah barisnya ada berapa 1, 2 sampai ada 25 baris oke 25 baris pilih close kita pilih file new kita pilih file new work file ini dia kemudian pilih data pilih unstructure kemudian kita pilih jumlah barisnya tadi ada 25 kemudian kita pilih oke oke sekarang kita pilih file kita import dulu data yang tadi kita import tadi ada di mana kita simpan ya disini namanya tadi data untuk Fuse ini dia text document kemudian pilih open nah ini dia ada price close rawa kemudian pilih finish kemudian kita pilih no aja deh nah seperti ini dia ada price close kita klik datanya ini dia price close munculkan datanya ada 25 baris kita lihat rawa oke ada rawe kita sudah berhasil input data di Fuse tapi ini kan namanya rawanya panjang kita ganti deh namanya gak usah pakai garis ya rawa udah gitu aja deh nah yang ini kita buat lagi kita rename jadi rawe oke mantap jiwa kita sudah berhasil input data di stata Fuse Fuse sama SPSS terakhir kita mau menginput data di start call oke kita jalankan start call nya terlebih dahulu kita tunggu dulu ya oh baterai nya masih banyak lumayan jadi kalau start call dijalankan muncul layar hitam seperti ini kita tunggu aja dulu nah sehingga muncul browser seperti ini kita tunggu dulu sampai muncul ya oke sudah berhasil kita pilih input di bagian numeriknya untuk start call kita tunggu dulu sampai muncul tabelnya tabel input nya ini 30 buat aja kolomnya 30 jumlah barisnya 100 kemudian kita pindahkan datanya judulnya gak perlu ikut ya kemudian kita copy kita pindahkan di start call nya disini paste oh gak ada ctrl V ya ctrl V kemudian disini buat harga saham maaf harga saham roa sama roe apakah sudah berhasil nah kalau muncul seperti ini artinya kita sudah berhasil meng-input data di di start call oke kita sudah meng-input data di 4 software kita gunakan stata terlebih dahulu stata ini dia kalau kita mau menggunakan disini stata saya akan menggunakan kode program stata untuk melakukan regresi jadi gak pakai klik klik kita main coding oke jadi kodenya sudah saya siapkan teman-teman ini dia kodenya tapi nanti teman-teman bisa download kodenya di sudah saya sediakan teman-teman bisa download jadi teman-teman kalau kita mau melakukan regresi di stata perintahnya itu regress regress s nya 2 regress dimana variable g nya harga saham kita harus tuliskan dulu harga saham ingat kalau disini hanya huruf besar kalau disini hanya huruf besar disini harus huruf besar jadi huruf yang ada disini harus sesuai dengan huruf yang ada di bagian variable kemudian disini spasi roa spasi roe artinya kita melakukan regresi dimana harga saham sebagai dependennya sebagai y nya karena yang di awal inilah sebagai variable dependennya sebagai y sementara setelah itu sebagai variable independen jadi perintah regress harga saham roa roe kita melakukan regresi dimana harga saham sebagai dependen variable tak bebas roa roe sebagai independen ini tinggal kita klik enter muncullah dia hasil regresinya ini dia ini tinggal kita copy kalau mau di copy tinggal kita copy kemudian klik ini dia pd copy as picture bisa saya lebih suka copy as picture kita copy kemudian hasilnya tinggal kita pindahkan di ini dia ini tabelnya saya hapus aja dulu kalau kita paste nah ini tabel bawahnya seperti ini tinggal kita crop aja ya supaya rapi seperti ini dia nah ini dia oke ini hasil berdasarkan stata kita coba interpretasi dulu ya hasilnya oke dari sini ya kita lihat kolom namanya koefisien ya koefisien jadi kita lihat koefisien dari roa 0, eh 0, 15,62 121 saya ambil 2 angka di belakang koma aja jadi 15,62 jadi diketahui nilai koefisien regresi dari roa 15,62 ya artinya bernilai positif maka roa berpengaruh positif terhadap harga saham oke ini nilai koefisien kemudian nilai probabilitasnya kolom P ini ada P lebih besar dari T itu maksudnya kolom probabilitas jadi nilai probabilitasnya 0,004 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% ya maka roa berpengaruh positif dan signifikan kalau lebih kecil daripada 0,05 tingkat signifikansinya maka berpengaruh signifikan oke clear untuk roa sekarang nilai koefisien regresi dari roe 27,74 ini dia kan nilainya positif ya oke nilainya positif 27,74 maka roe berpengaruh positif terhadap harga saham oke mantap itu ya kemudian diketahui nilai probabilitasnya 0,067 ini dia lebih besar daripada 0,05 sehingga roe tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham oke dari sini kemudian nilai konstantanya 2637,631 itu saya tidak terlalu memperdulikan konstanta ya karena dalam konteks ini tidak terlalu penting kemudian nilai R2 nya koefisien determinasi kita lihat bagian ini ini R2 0,3314 oke yang berarti variable roa roe mampu menjelaskan variasi harga saham 33,14% sementara dari hasil uji F simultan nilai probabilitasnya lihat yang ini prop lebih besar F 0,0 119 artinya nilainya 0,0 119 lebih kecil daripada 0,05 atau 5% maka kesimpulannya roa dan roe secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham oke sudah selesai untuk stata kita mau bandingkan dengan SPSS oke sama tidak hasilnya oke kita coba dengan SPSS Analyze Regression Linear gitu kan harga saham disini roa disini kemudian pilih Statistik ceklis ini Nidorbin Watson Collinearity kemudian pilih ZPred disini Sresid disini Histogram ceklis continue pilih ini Art Standardize oke kita ceklis continue oke coba kita bandingkan kita bandingkan dulu hasil yang ini pertama saya mau mengebandingkan konstantannya disini 2637,631 sama tidak dengan dengan stata disini 26 konst 2637,631 SPSS 2637,631 sama hasilnya tidak ada beda kemudian nilai koefisien dari roa 15,621 kalau di SPSS 15,621 sama tidak dengan stata 15,621 dengan stata 15,621 21 sama tidak ada beda roa 27,74 di stata kalau di SPSS roa nya 27,746 27,746 kalau di stata tadi berapa di stata roa nya 27,746 sama tidak ada beda jadi hasil stata dengan SPSS ya sama saja tidak ada beda untuk bagian koefisiennya untuk probabilitasnya roa 0,004 sama tidak dengan SPSS disini roa 0,004 sama roa nya 0,067 dengan stata apakah sama 0,067 sama tidak ada beda jadi mau pakai stata atau SPSS sama saja cuman ya mungkin disini hasilnya lebih banyak ya berani keragam mungkin di SPSS dia dipisah-pisah untuk R2 disini 0,3314 R2 di SPSS 0,331 sama saja ya kalau kita lihat 0,33135 kalau dibulatkan 0,3314 jadi tidak ada beda untuk R2 untuk UJF ANOVA nya SIG nya 0,012 kalau di start call sama saja disini prop F nya 0,00119 kalau dibulatkan 3 angka di belakang 0,012 0,012 dengan SPSS juga sama ini nilai SIG F nya UJ ANOVA 0,012 jadi tidak ada beda tidak ada masalah sekarang kita gunakan FFUSE dulu ya kalau kita gunakan FFUSE kita regress disini klik price close nya dulu baru roa roe klik kanan open equation kemudian klik ok nah inilah hasil dari FUSE sama saja nilai koefisiennya sama nilai untuk roa sama roe sama konstantannya sama probabilitasnya sama R2 nya sama UJF nya juga sama prop F tidak ada beda kalau kita gunakan start call juga tidak ada beda kalau kita gunakan start call ini dia kita gunakan start call harga sahamnya disini roa roe disini kemudian kita pilih result ya kita lihat dulu bagian UJF nya UJF nya 0,0119 sama ini disini 0,0119 R2 nya 0,3314 kita lihat R2 nya disini bagian ini 0,03314 sama dengan SPSS juga sama 0,331 dengan EFUSE ya juga sama ini R2 nya 0,33135 kalau dibulatkan sama saja tidak ada beda untuk UJT nya juga sama tidak ada beda ini 0,0037 untuk roa nya apakah sama dengan stata sama 0, untuk roa 004 0,004 kan di start call 0,0037 kalau dibulatkan 3 angka di belakang koma ya jadi 0,004 sama dia ini 0,067 dengan stata juga sama jadi tidak ada beda mau pakai software mana saja ya karena tidak beda itu dia kemudian nah sekarang kita mau melakukan uji normalitas nih kalau menggunakan kita menggunakan apa namanya stata di stata ini uji normalitasnya namanya Shapiro Will tapi untuk melakukan uji normalitas Shapiro Will kita harus mendapatkan data residualnya dulu jadi perintahnya seperti ini saya menggunakan kode ya jadi menggunakan predict rumusnya itu predict predict kita mau menghasilkan data residual data residual residual artinya di perintah ini perintah ini predict kita mau menghasilkan data residual kita mau menghasilkan data residual residual ini ini perintah baku ya residual S nya memang pakai S kalau dibuat S gak boleh kita harus tambah S jadi kita tekan enter nah muncullah dia data residual ini dia kita bisa lihat kalau mau lihat data residualnya di stata juga bisa ini ini dia muncul ini kolom data residualnya negatif 4050 sama gak dengan SPSS di awalnya sama aja gak ada beda di FUSS juga sama dia gak ada beda di FUSS kalau mau melihat residualnya ya juga bisa di sini nih ini resid nih nah itu negatif 4050 589 yang gak ada beda sama aja dia oke jadi gak ada beda ya jadi kita sudah mendapatkan data residual ya di di stata kemudian kita lanjut kita menggunakan uji sapiro will jadi perintahnya SWIL dari data residual jadi artinya kita melakukan uji normalitas sapiro will untuk data residualnya nah inilah hasilnya nah ini kita copy hasilnya ini hasil uji normalitasnya kita copy SPICTURE kita bisa pindahkan ya di sini nah ini hasilnya sudah saya pindahkan jadi kita lihat nilai probabilitasnya untuk uji normalitas sapiro will 0,58059 karena lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis 0 diterima artinya residual berdistribusi normal artinya datanya normal gitu ya kalau di SPSS juga bisa uji sapiro will pilih analyze descriptive pilih ini pilih explore ya kita masukkan ini residualnya di dependent pilih plot ceklis normal ini hilangin aja kita hanya butuh ini continue oke kita lihat hasil uji sapiro will 0,581 kita mau lihat lebih detail lagi nih ini dia 0,5805 5805 sama gak dengan menggunakan stata 0,5805 sama gak ada beda jadi hasil stata dengan SPSS sama untuk uji normalitas sapiro will tapi biasa orang-orang menggunakan uji kolmogorov smirnov ya gak masalah sih kalau pakai kolmogorov smirnov juga bisa ya ini normalitas atau hasilnya normal juga asimsicnya 0,924 kalau lebih besar daripada 0,05 dia normal kalau di start call juga sama kita tinggal klik aja normality itu dapat kolmogorov smirnovnya 0,924 p-value nya 0,924 sama gak dengan dengan SPSS kolmogorovnya sama nih asimsicnya asimsic lihat 0,924 karena lebih besar daripada 0,05 datanya normal tapi kalau effuse sendiri gak ada itu uji apa namanya sapiro will kalau di effuse ya kita menggunakan namanya jar kue bera oke kita regress dulu di effuse di kanan kita regress ini dia maka ini kita yes nah kalau uji normalitas di effuse pilih view residual diagnostic ini dia histogram normality test di effuse namanya jar kue bera ya uji jar kue bera ini dia kita lihat nilai aduh nilai ini kita copy dulu lah ini kayaknya kita geser ke bawah geser ke bawah nah kita lihat nilai probability jar kue bera nya 0,971 lebih besar daripada 0,05 maka data residualnya berdistribusi normal oke itu untuk uji normalitas kalau untuk uji multi kolinearitas ya kita menggunakan pendekatan 5 kalau di stata ya cukup tuliskan aja 5 langsung muncul deh ini dia 5 nya nilai 5 dari ROA 1,22 5 dari ROE 1,22 kalau di bawah 10 berarti gak terjadi multi kol oke aman gak ada masalah kalau menggunakan SPSS ya udah dapat di atasnya tadi 5 nya sama kok hasilnya gak beda 1,217 kalau dibulatkan ya 1,22 juga oke aman kalau di SPSS kalau di start call tinggal checklist aja nih multi kolinearity kita klik tuh 5 nya dapat 1,217 kalau dibulatkan ya 1,22 oke sama dengan dengan apa dengan FUS juga sama pilih FUS kemudian coefficient nah pilih aja nih FIF variance inflation factors ini dia dapat yang pilih yang center ya 1,217 kan dibulatkan 1,22 oke gak terjadi multi call sama semua hasilnya gak beda terus kalau mau menggunakan uji apa lagi ya normalitas udah multi udah auto korelasi nah kalau auto korelasi sih disini kita menggunakan uji run run test kalau di di apa namanya di stata perintahnya sudah ada disini ya ini run test dari data residual oke tinggal kita buat di di statanya pakai uji run ini run oke run test ini run test data residual L oke muncul ya ini kita tinggal copy yang ini ini hasil uji run ini untuk uji apa namanya auto korelasi kita copy kemudian kita pindahkan ke word taruh dimana ya disini aja deh oke kita crop dulu kita crop ini dia oke kita crop ini dia kita lihat nilai probabilitasnya nilai propnya 0,54 lebih besar dari tingkat signifikansinya atau 5% 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi auto korelasi berdasarkan hasil uji run oke gitu dia kalau di SPSS kita bisa menggunakan uji Durbin-Watson sebenarnya sudah ada langsung Durbin-Watsonnya 1,098 beberapa referensi ada yang mengatakan kalau Durbin-Watsonnya berada di antara 1 dan 3 berarti aman Durbin-Watson kita 1,098 1,098 itu letaknya di antara 1 dan 3 maka tidak terjadi auto korelasi atau di SPSS juga ada ujiran ujiran ya pilih non-parametric pilih nih run test oke tinggal kita masukkan nih kita coba cek list ada median mode coba aja kita cek list mana yang sama nah kita lihat disini asim-signya kalau run test menggunakan pendekatan median 0,223 menggunakan pendekatan min 0,688 menggunakan modus 1, atau mau menggunakan median asim-signya min mod modus ya sama semua asim-signya di atas 0,05 ya berdasarkan hasil ujiran itu tidak terjadi apa tidak terjadi auto korelasi ini dari SPSS kalau di start call kita menggunakan Durbin-Watson mana dia ini auto korelasi Durbin-Watsonnya 1,098 sama nggak dengan SPSS 1,098 sama dia mana ya ini dia 1,098 berarti nggak terjadi auto korelasi karena letaknya berada di antara 1 dan 3 kalau menggunakan Effuse ya sama aja sih Effuse tadi dimana ya ini dia di Effuse tadi ya kita sudah dapat sebenarnya kita close dulu kita regress ulang ini pilih ini equation kemudian oke ini Durbin-Watsonnya 1,098 toh aman nggak terjadi apa namanya auto korelasi karena di antara 1 dan 3 terus kalau uji apa namanya heteroskedasticitas oke nah kalau di stata ya kita bisa menggunakan uji gletser jadi kalau uji gletser itu pertama tunggu ada uji gletser disini tadi perintahnya uji wide juga bisa ya ada uji wide saya mau coba dulu ya uji wide mau nggak di stata semoga aja mau ini kalau kita buat wide mau nggak oh nggak mau berarti bukan itu perintahnya tadi kita sudah punya data residual ya data residual ini kemudian kita absolutkan kita disini menggunakan uji gletser aja oke kita absolutkan jadi disini perintahnya untuk mengabsolutkan nah ini dia oke perhatikan perintah ini saya menggunakan perintah di stata ini gen kita mulai dari gen apa arti gen generate artinya kita mau mencoba membuat variable baru generate membuat variable baru namanya absolute residual artinya nilai residualnya diabsolutkan menjadi nggak ada yang negatif sama dengan dimana jadi variable baru tersebut bernama absolute residual sama dengan tolong dong absolutkan data residual jadi data residualnya diabsolutkan kemudian nah variable baru itu namanya absolute residual abs pasti residual enter nah sebenarnya muncul variable baru ini namanya ini abs residual teman-teman bisa lihat disini mana ya disini nah ini dia variable baru itu namanya abs residual baru ini kita regress ini melakukan uji heteroskedasticitas dengan uji gletser kita regress berarti disini regress abs residualnya harus suai namanya disini abs residual abs residual roa sama roe oke inilah hasil dari uji gletser kita copy hasilnya ya ini hasil uji gletser kita copy as picture kita lihat kita pindahkan disini oke ini hasil uji gletsernya kita potong dulu oke nah sekarang kita interpretasi diketahui gitu kan diketahui berdasarkan hasil uji gletser nilai sig dari roa adalah berapa nilai kok nilai sig nah itu di sbss nilai probabilitas probabilitas atau kolom p p ini kolom p ini namanya kalau di sbss namanya sig kalau di stata namanya probabilitas p besar t untuk nilai nilai probabilitas itu dari roa kita lihat disitu 0,596 lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas gak terjadi dia gak boleh terjadi kalau terjadi heteroskedastisitas berarti melanggar asumsi oke tapi lihat dulu ini kan masih 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 si roa sekarang lihat nilai probabilitas dari itunya dari roenya ini heteroskedastisitas nah ini dia susah amat ini nilai probabilitas dari roe roenya berapa disitu 0,640 640 lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi hetero oke yang dilihat nilai probabilitas roa sama roe sama roe aja constnya gak perlu jadi nilai probabilitas dari roanya berdasarkan hasil logik lexer 0,596 gak terjadi hetero dia harus lebih besar daripada 0,05 untuk roenya 0,640 berarti tidak terjadi hetero ini kan menggunakan stata coba kita menggunakan statkal kalau kita gunakan statkal ya tinggal homoscedasticity checklist glializer oke sudah dapat lihat nilai siknya yang pertama 0,5959 kalau dibulatkan 0,596 sama gak kita lihat ya 0,596 sama 0,596 roenya 0,640 apakah sama dengan statkal sama 0,640 kalau dibulatkan kan 9 nya jadi 3 angka di belakang koma jadi 0,640 gak beda sama kalau kita menggunakan effuse tinggal pilih aja view residual diagnostic pilih heteroscedasticity langsung pilih glializer oke langsung muncul ini dia untuk roa 0,595 oke ini 0, jadi gak ada beda